Dengan cara tradisional, yaitu dengan menggunakan... Untuk merawat dan melestarikan tradisi agar tetap eksis, anggota Pramuka Kuartir Cabang Bangka Selatan bersama Pog Darwis Desa Tukak menggelar tradisi nyoloh yang sudah dilakukan masyarakat setempat secara turun-temurun. Nyoloh merupakan kegiatan menangkap habitat laut seperti kepiting, udang maupun ikan saat laut surut di malam hari. Tradisi nyoloh biasa dilaksanakan pada musim barat, yakni kisaran bulan Juni hingga Oktober. Sejumlah anggota Pramuka harus menembus hutan bakau dengan alat penerangan dari obor. Mereka lalu mencari hewan laut seperti udang dengan peralatan tradisional berupa tombak. Dulu saat musim angin barat, tradisi nyoloh di Desa Tukak banyak diikuti oleh masyarakat, termasuk dari luar desa, bahkan biasanya sampai ratusan masyarakat yang datang. Alhamdulillah Pramuka akan selalu bekerjasama dengan instansi-instansi terkait dan Pog Darwis yang ada di Tukak. Kami insya Allah Pramuka selalu bermitra dengan dinas-dinas terkait sehingga pariwisata yang ada di sini akan lebih meningkat lagi, terutama dalam tradisi nyoloh. Mungkin selama ini belum terdengar ya. Insya Allah dengan ada kegiatan Pramuka seperti ini, kami melahirkan lagi tradisi nyoloh itu bahwa itu ada. Tugas pemerintah adalah memfasilitasi. Kita akan selalu membantu para Pog Darwis dan sebagainya untuk bagaimana kita menghubungkan dengan dunia luar dan bagaimana kita mengkombinasikan dengan daerah wisata-wisata lainnya. Karena di Bangka Selatan cukup banyak daerah wisata, maka perlu ada keserasian. Jadi mungkin pada saat berkunjung di Bangka Selatan tidak hanya ke Tugali, tapi juga ke Tukak, ke Sade, dan sebagainya. Kegiatan ini diharapkan bisa mengenalkan potensi wisata di Bangka Selatan dan memulihkan perekonomian warga sekitar sebagai bentuk pengabdian diri anggota Pramuka kepada masyarakat dalam hal positif. Tony melaporkan dari Bangka Selatan.